Intro Halo pemirsa, Kampiun dari PBJR Raya Panjir Jundatan kembali hadir Mengisi air pekan anda dengan beragam informasi terbaik dan juga menarik Dari dunia olahraga khususnya bulu tangkis di Kampiun Kami mau menghadirkan seorang legenda bulu tangkis Selalu kalau kita menghadirkan legenda pasti punya cerita yang menarik dan juga luar biasa Dan kali ini kita punya seorang Rosyana Tendean Langsung saja kita singok sama-sama Awalnya saya itu memang diarahkan orang tua dalam usia yang masih muda itu selalu berolahraga Olahraga apapun itu, jadi saya mengikuti entah itu atletik, poli Saya tetap bermain termasuk bulu tangkis, dan bulu tangkis itu lebih dikhususkan jadi masuk ke klub gitu Di tempat kelahiran saya di Makassar Nah, akhirnya tahun 1980 saya itu menjadi juara nasional dulu untuk atletik nomor loncat tinggi Di situ dalam tahun yang sama juga saya menjadi juara nasional untuk bulu tangkis junior ya Atletik malah junior dan pelajar waktu itu medalinya dua Tapi orang tua saya lebih mengarahkan saya untuk bermain bulu tangkis Tahun 1980 saya pindah ke Jakarta dan masuk ke klub Jaya Raya di Ragunan Termasuk sekolah di Ragunan Nah, awalnya memang di dalam kejuaraan nasional itu saya juara ganda Sehingga saya pindah ke Jakarta Tetapi pada saat dipanggil masuk klub Jaya Raya Memang semua waktu itu kita mainnya single dan ganda Tapi mungkin pelatih yang lebih tahu potensi, lebih bisa melihat potensi sebagai pemain Akhirnya saya lebih diarahkan memang ke main ganda Memang permainan ganda itu tidak mudah ya Tidak seperti yang orang bayangkan Oke, nggak main single, main ganda aja Banyak juga tantangan-tantangan termasuk dari partner Kadang-kadang kita semangat latihan partnernya gimana Waktu itu akhirnya diarahkan untuk bermain ganda Dan ganda campuran malah belakangan Ganda campuran, dulu itu ganda campuran itu seperti Kalau pas ada ganda campuran baru latihan Jadi sehari-hari lebih banyak memang latihannya ganda Hampir kata nggak pernah latihan ganda campuran Kecuali menjelang-menjelang pertandingan Ya awalnya itu saya main memang di nomor ganda Untuk tim event Pertandingan bergu Pertandingan bergu Memang berbeda dengan pertandingan perorangan Pertandingan bergu itu Bebannya pasti lebih ya Waktu itu saya bermain Tahun 84 Pertama di Jakarta Waktu itu Uber Cup Dan Cina juga salah satu dari tim itu Kita bermain final ketemu pemain Cina Waktu itu walaupun kita kalah Tapi supporter yang begitu luar biasa Kita kalahnya juga 3-2 Kalah tipis gitu dengan Cina Saya pikir itu salah satu Apa ya waktu itu Cina itu sangat ditakuti ya Baru masuk ke dalam International Bad Ninton Federation Saat itu Dan seolah-olah mereka pasti turun Pasti menang lah gitu Tapi ternyata waktu melawan kita itu Tidak semudah yang mereka bayangkan Apa orang bayangkan Untuk sekarang sih memang di Bulu Tangkis ya Sudah beda ya beda dengan zamannya saya dulu Dari banyak segi Waktu itu kan juga sosmed juga belum ada Zamannya tahun 80-90an Sekarang kan mereka juga dengan sosial media Yang lebih wah Untuk atlet gitu ya Untuk atletnya Tapi ada satu yang saya lihat yang sangat berbeda Atlet sekarang itu sepertinya jarang banget dapat kritik Kalau dulu bisa di headline koran Atau di headline Manapun itu Kalau kita kalah bisa dicaci maki Apa bagaimana itu dengan di kritik secara terbuka Nah sekarang itu kan baru di kritik sedikit Seolah-olah jangan menjatuhkan mental Begitu segala macam Tapi waktu itu memang ada hal-hal yang Saya ingat betul di salah satu koran media terbesar di Indonesia Waktu itu baru defile untuk Asian Games Judulnya Jangan cuman gagah di defile Belum pertandingan loh ya Sudah dibilang Jangan cuman gagah di defile Tim Indonesia Jangan cuman gagah di defile Sementara sekarang kan Semua diangkat-angkat Walaupun kalau oke Gak apa-apa Gak apa-apa Gimana Tapi semua itu memang balik ke anaknya Balik ke pribadinya masing-masing ya Di anak sekarang juga kelihatan banget kok Yang sukses itu Orang yang tidak pernah lelah berlatih gitu ya Orang yang apa ya Jadi orang lain belum datang Dia sudah di lapangan Yang lain sudah pulang Dia masih ada latihan-latihan tambahan Yang boleh kata gak pernah capek gitu Sekarang saya ngelatih anak-anak saja di sekolah internasional Ada juga yang beberapa yang private Dan mengatur turnamen-turnamen antara lain Kejuaraan-kejuaraan yang ada di bawah Jayasan Jaya Raya Dan juga yang di Canrawi Jaya Saya pikir kalau memang mau masuk ke kelas yang lebih ya Mesti punya disiplin diri Dan mesti punya mental apa Fighting yang tidak mau menyerah Tidak gampang menyerah Persiapan-persiapannya itu kan juga Sudah berapa bulan sebelumnya Malah pada saat pertandingan itu Sudah bukan tanggung jawab saya Pada saat pertandingan itu Sudah ada referee di situ Ada wasit lain-lain Boleh kata sudah tinggal lepas tangan Kecuali ada hal-hal kecil yang memang menjadi Apa yang penting lah gitu Kalau untuk pembangunan Jaya tahun 2019 ini Memang pembangunan Jaya Cup itu Diikuti oleh 8 klub 8 klub terbaik di Indonesia Yang memang kita pilih Pada saat last minute dah Dari ranking point Mungkin mudah-mudahan Tahun ini tuh ada sedikit berbeda Dengan kita mengundang salah satu Dari tim asing Mudah-mudahan Tim Malaysia sih Yang mengatakan bersedia Datang untuk Pembangunan Jaya Cup tahun ini Tetap jaya ya Tetap tumbuh Kita jangan melihat Cuman Hasil akhir Kalau kita tidak Apa namanya Memperhatikan juga Pemasaran buruk tangki Pemasaran lah Yang susah juga itu Mencari benih-benih Bibit-bibit yang Dasar Bibit-bibit yang bagus Yang bagus kecil pun Belum tentu bisa jadi Apalagi kalau kita tidak punya Bibit-bibit yang bagus Sementara kalau untuk Yang sudah di atas Jangan pernah puas Dengan prestasi Karena Juara nasional kan Kadang di junior dia bagus Belum tentu di seniornya Juga bisa berjaya Saya harap ke depan kita tetap bisa Jaya